Polres Bulungan kembali mengungkap aktivitas judi sabung ayam di kecamatan Tanjung Palas Utara pada minggu 23 Mei lalu sekira pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Puluhan pelaku judi sabung ayam yang diamankan selain masyarakat sekitar juga melibatkan perangkat desa dan aparatur sipil negara atau ASN Pemkap Bulungan. Kapolres Bulungan AKBP Teguh Teriwantoro menyampaikan terungkapnya aktivitas judi sabung ayam yang terjadi di desa Pancaagung berdasarkan laporan dari masyarakat. Di mana laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihaknya. Hasil penyelidikan tim intelijen pun membenarkan adanya dugaan perjudian jenis sabung ayam yang terjadi di desa Pancaagung. Tim gabungan Polres Bulungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bulungan AKBP Teguh Teriwantoro akhirnya mengerahkan sebanyak 3 tim. Sekiranya pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, tim menuju TKP dan mengamankan sebanyak 22 orang dengan barang bukti 12 ekor ayam dan 23 unit sepeda motor, 3 unit mobil, 16 unit handphone, dan uang tunai sebesar Rp17.558.000. Disebutkannya, 22 orang yang diamankan tidak hanya warga sekitar, melainkan ASN Pemkap Bulungan yang berdinas di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulungan. Mantan Kapolres Nunukan ini menegaskan bahwa aktivitas judi sabung ayam yang diungkap bukan kejadian pertama kali, sehingga ia menilai aktivitas judi sabung ayam ini merupakan mata pencaharian para pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui, jika aktivitas perjudian sabung ayam ini beroperasi sebelum bulan Ramadan, diperkirakan pada awal April 2021 lalu. Dan para pelaku melaksanakannya di tengah persawahan. Puluhan pelaku judi juga diketahui datang ke lokasi karenanya adanya undangan yang disampaikan secara langsung maupun komunikasi via telepon. Untuk waktu beroperasinya pun dimulai dari siang sampai malam hari. Di lokasi pun disediakan penerang berupa lampu dan genset. Dekapi tidak ada yang menggunakan masker, apalagi jaga jarak, protokol kesehatan tidak ada sama sekali. Ini sangat disesalah-sesalah kalau pelanggaran, pelanggaran prokes sudah kena semua ini. Bahkan ada oknum aparat pemerintahan yang tidak taat daripada aturan. Tidak berkutik sudah, aman. Dan sementara kita sudah kita amankan, identifikasi, dan kita sudah kerucutkan pelakunya. Kemudian kita pelakukan secara profesional di sini. Datang kita swab antigen, kemudian pembersihan, kemudian dilaksana pemeriksaan. Kalau semuanya, semua orang butuh ekonomi kan. Ya ini masalah perilaku, ya mental berarti. Jadi motivasi untuk mencari keuntungan. Ini seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau dibilang budaya tidak adat di sini, tidak mengijitkan adat di sini, ya dasarnya juga agama juga, apa dasarnya juga ajaran Tuhan juga. Tidak ada, tidak dibolehkan. Kalau dibilang ekonomi ya, masih banyak orang-orang ini. Tapi kan masih bisa mencari usaha lain yang halal. Demikian, dekan-dekan. Mertuamu siapa? Mertua atau menantu? Atas kasus ini, para tersangka dikenakan Pasal 303 KUHP Subsider Pasal 303 KUHP sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Pasal 542 KUHP diubah menjadi Pasal 303 KUHP dengan bunyi Pasal Primair. Baren siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta untuk itu diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian sisanya pemain Ada lagi rekan-rekan?